Oke, hello semuanya Oh my god, this is my first podcast Tapi gue gak sendiri Jadi kali ini gue lagi bersama dengan teman-teman gue Gue sendiri adalah Nica Dan teman gue ada John dan Ryan Ya, tes suara dulu Tes suara, tes suara, suara maksud gak tuh? Ya oke, jadi kita bertiga Pengen bahas apa ya kita hari ini? Enaknya apa nih? Ya hari ini jadi kita ngumpul-ngumpul ya Untuk bahas suatu nih, apa ini? Yang mungkin Sangat menarik tuh diperbicarakan Iya Belum tuh apa ini, enaknya topiknya nih? Gimana nih? Eh ntar dulu, mungkin pertama kita teman-teman belum tau nih suara-suara kita nih Ah iya betul-betul Ini kan kayaknya satu, cowoknya dua nih Nah cowoknya ada tiga Cowoknya tiga, ya Tiga, sama yang menjaga kita di atas Oh Jadi, ini suara gue ya Tiga, John Oke Ini suara gue, Rian Ya udah pastinya ini suara gue yang cewek Enggak, ini bungee-nya Oh my god Kita import dari Tyler Di humor langsung Oh my god Ya Bu Nica, sekarang kita kira-kira mau gua sama nih Di podcast pertama kita pada hari ini Any idea? Kalo gua sih mikir Gimana nih, kita bahas tentang rokok Kan rokok nih lagi pada naik nih kan Lagi booming dan lu pasti juga pasti rokok Bukan booming juga gitu sih Maksudnya dia memang dari dulu sampai sekarang Tapi lu bayangin Penaikan harganya itu Sangat tinggi, lu bayangin Kalo masih Sampurnangit Dari 16 ke 18 ribu 18 ke 22 itu masih masuk akal Malboro filter Dari 24 jadi 28 Wah, naik 4 ribu tuh gak Gimana gitu Kalo gue newbie sih Jadi smoker gitu Jadi gue gak tau Eh, newbie pake warlong Oh my god Nah biasanya gue selalu disubsidi dong Sama temen-temen gue Jadi si bungee ini gak kerasain Betapa harga Inflasinya harga rokok ya Perkembangan lainnya Padahal naiknya tuh Sakit juga Baru tuh gimana sih kalo misalkan Apa sih yang membuat harga rokoknya jadi naik gitu ya Atau mungkin dari pajak gitu kan Atau mungkin pemerintah emang Tau nih kan Rokoknya kan pendapatan pertama ya Pajaknya nih kan Gara-gara itu jadi Pengen naikin lagi biar Pendapatan negara makin banyak nih gitu Betul gimana bro? Kalo gue sih agak susah juga sih Untuk menyakinkan kalo misalnya Karena buat pemerintah Tapi sih kalo pemikiran sih kayaknya Mereka menaikin harga karena buat ngurangin Mengurangin apa ya Mengurangin ya O3 lah Ozone kita kan udah mulai menipis gara-gara karbon dioksida dari yang kita hasilkan sendiri Dari situ Cuman tapi kan kalo misalnya mau dipikir-pikir Lu sekarang nih bayangin harga rokok naik Tapi bukan yang mengurang dari yang angkanya penggunaan rokok itu berturun Tapi malah makin naik Gimana tuh? Justru itu yang gue pikir Yang gue kira tuh harga rokok naik itu Salah salunya ya untuk membuat Para perokok Ya para perokok itu jadi berkurang gitu Jadi menurun Karena kan udah terlalu banyak kan ya perokok Ya lanjut lanjut Gimana nih jadi pembahasannya Soal rokok kan tadi kan udah dibilang kan Dan gue bilang kan soal yang pendapat gue kan bukannya malam turun Tapi malam naik Gimana dong Anggapan lu gimana dong Para pengguna rokok Ya Ternyata gue sih Ya chill aja Jadi Nika sebagai kaum nebeliners Menurut Nika tidak ada yang perlu ditakutin Ya karena dia secara tidak langsung itu dibayarin terus Ya iyalah bun Nongkrong sama cowok ya gue dibawain Ya sempet gak Ya sempet gak Ya disediain gak Oh my god so cute Ya so cute tapi So cute Ya udah ngeren banget pasti Ada suara ini ada anjingnya Mohon maaf ini ada anjing yang sangat cute di bawah Ya cute Mungkin dia juga mau ikut podcast Oh iya maybe Next time kita bawa anjingnya di podcast Boleh Oke Lanjut nih Kalau pendapat gue nih Eh tunggu tunggu gue pengen nanya Kira-kira menurut kalian nih Kalau perokok itu banyakan cowok atau cewek? Kalau gue Di kampus gue sih Bisa dibilang stabil ya Soalnya Gimana ya gini Gue gue bayangin nih Gue lagi dulu lagi konten prodi nih Hmm Gue pikir kan Anak-anak laki kan yang rokok Terus gue liat Oh indah yang rokok Gue udah bilang Wah ini kayaknya Gila doang nih kan Tiba-tiba temen gue Cewek datang datang Buka Fungkus Ese Tuh Waduh Cewek rokok Orang bakal bertanya bilang Wah gila cewek rokok Di otak banget Blank bagi aku ya Gila Gila Eh adanya mah lu yang bagi Gue minta Ya Tapi kan Ese yang terkenalnya Rokokoknya ini Rokokoknya Oh my god itu kata siapa ya Rokokokok? Iya Ese beritop Ese beritop Ese beritop Ese beritop Rokokok deh Kalo rokok gue terkenalnya apa? Ini Bolong Bolong Oke Oh Gue kan Marlok Gue Marlok 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 deh Marlok Oh gue gak ngerokok bentar Hah? Gue gak ngerokok? Masa sih? Oh my god Ini sebuah prinsip gue Kalo gue tuh gak ngerokok Cuman gue ngefep ga? Ngefepi ya Ngefepi ya Udah sih saya ada Tapi kayaknya kalo gue liat-liat ya kalo gak salah Majap di vape juga sekarang naik juga ya kalo gak salah Jadi katanya udah mulai jadi ilegal ya Oh menurut gue sih Karena banyak berita yang bilang Karena emang waktu itu bilang Rokokok ini mau dibikin jadi gigi Supaya vape jadi ilegal Oh oke Cuman kalo diliat-liat lagi Tapi harga vape malah jadi makin naik sekarang liquidnya Dan taruhnya nikotinnya sekarang malah Berlebih dari harga pada umumnya yang di tahun-tahun lalu sekalunya Kalo pendapat gue sebagai vape ya Tapi vape kalo gue sih biasa aja ya Sama harga itu ya Naik segala macam gue gak masalah Kenapa? Karena gue juga tau Menai bangers Jadi gue gak juga Oh my god Iya jadi karena gue tau penai bangers Jadi gue gak begitu ini Karena gue juga gak kepikiran untuk lead vape gitu kan Jadi lo sampe sekarang gak punya? Gak punya bro Oh jadi kalo temen lo ke vape lo Sudut-sudut gitu? Sebenernya kalo di... Di direct kiss Oh my god Hati-hati 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 Nah iya tapi itu juga perusahaan ya nih Ternyata di tempatnya vape ya gitu kan Karena Mereka tuh kadang kalo misalkan vape ke dalam ya Mereka gak akan mau sharing vape mereka dengan yang lain Tapi kayaknya cewek kalo mencoba gak masalah sih Gitu ya? Gue gak mau Jangan sih gue ketemu ini ya Vape yang cewek gitu kan Cuman emang Oh lu mainnya kurang jauh Sebelah lu? Emang gak vape? Lu vape naik? Hah? Lu mau apa aja lu gue nih? Ya gue mah apa aja nebing lah Yang penting sedut Yang penting jangan rompah daging dulu Ohhhh That is secret Lanjut 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 apa nih? Terus juga kalo menurut gue Kan vape itu kan apa namanya Ada yang non par ya Sebenernya bukan par sih Itu nikotin Gak ada kadar yang bikin naik lah istilahnya Nikotin ya? Ya nikotin Nikotin kalo menurut gue Jadi kalo yang bikin vape kalo gue lebih aman ya itu Karena vape itu gak punya target Ada nikotin gitu Dan juga Tapi juga nikotin Malah juga Malah lebih berbahaya Kalau gue bilang daripada tar ya Oke Karena kalo gue ya sebagai pengguna rokok Kalo gue mikir nikotin jatuhnya ke paru-paru basah yang lebih parah Karena diliat dari kalo misalnya banyak kasus kan lebih ke vape gini 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 masalah gini 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 Terus ada yang tiba-tiba kayak Oh paru-paru gue basah gitu Cuman kalo di rokok tuh Kayak yang ada di bungkusnya lo tau yang tentang tenggor kalita Oh Itu kan sebenernya bukan aslinya pada dapet dari rokok itu Emang karena timbulan angker Terus menurut gue itu foaks gitu Foaks? Hmm Kalo dia kayak batuk-batuk sampe buka darah gitu loh Hmm Kalo itu mungkin masih bisa Cuman kalo yang tiba-tiba bolong gitu yang ada di bungkus rokok Ya mungkin itu sun Mungkin itu gak masalah Mungkin itu gak masalah Soalnya gimana ya Gue punya eyang gua nih Bagi cerita lah Gue punya eyang Umur 60-74 dia masih ngerokok Dan meninggal di umur 74 Gue mikir Kok udah tua masih ngerokok Kok gak mati Hmm Tapi ya Istilahnya Berarti kan bukan karena rokok Meninggalnya kenapa meninggalnya? Karena umur di tangan Tuhan Nah Ini nanteng-nanteng Gue mulai mendapatkan apa nama Apa nih? Apa nih? Kayak apa nih cocok kan? BKT Podcast Apa tuh? Berserat Podcast Jangan dong Oh my god Oh my god Jangan dong Kita bakal menyelingkir ke sana terus Ntar ada Tuhannya dimana gitu Jadi tidak aja setiap-setiap kita bahas tentang rokok segala macem Tetap kita ujung-ujungnya tetap kita berserat kepada teman Oh Contohnya tadi kan Oh kita bertiga coba Kau Kau mau ngomong kayak gitu Ini berat banget ya Tidak masalah sih Cuman Saingan kita Adalah Pendeta Podcast Pendeta Saingan kita Ternyata Ternyata Kita buat dua kali gitu Disini Gue gak mau ngomong sih Tuh Saingan-Naan tuh Sangat Tanya-tanya-tanya-tanya Nah Soal menurut gue nih ya Tadi kan gue ngomong soal Feb itu ada yang pakai nikotin Dan ternyata juga ada yang gak pakai nikotin Gitu Nah gue pernah coba keduanya gitu kan Dan efeknya gak pakai nikotin itu Ya sebenarnya simple Kalo misalkan nunggu Feb dan tiba-tiba gatel Ada nikotinnya Semakin gatel Semakin besar tuh nikotin kalo misalkan tuh, ko feb biasa kalo pake nikotin tuh ga ada rasa gatelnya cuma rasa yang aman aja gitu tapi kalo gue pake nikotin 6 terus-terusan terus pake nikotin tingin aja rasanya ya? karena udah dari 6 gue aja, gue 2 aja gue 2 aja udah gatel-gatel gue gue nyoba nikotin 12, batuk-batuk anjir itu apa? itu feb? rasa apa? waktu itu kambah punya temen gue blueberry cheesecake itu sih gatel itu awalnya enak lama-lama, mau ga bisa bikin kebul doang yang ada gatelnya eh, tapi asep dari feb itu berbahaya ga sih? atau dia tuh ga tergantung sama dari seberapa berat nikotinnya itu asepnya itu berbahaya tau ga sih buat kayak yang ga enak feb gitu kalo buat gue ya pribadi yang pernah beli feb dan pernah pake menurut gue tuh dia istilahnya pembakarannya tuh via kayak uap secara uap jadi kayak lu lagi masak apa namanya air, ya kan itu ada uapnya tuh pembakarannya tuh uap jadi ga terlalu mengganggu banget dan baunya itu bukan bau asep rokok yang karbon dioksida gitu karena dihasilannya O2 kayak maksudnya ya sama-sama kuap lah gitu kan O2 itu oksigen cuman berflavor aja rasa baunya rokok kan rasa baunya kan ya tembakau lah ya kalo misalnya yang blueberry cheesecake ya rasa baunya ya itu yang dihasil lah yang blueberry cheesecake oh jadi aman? ga terlalu berbahaya ya berarti bukan berarti aman ya iya tapi ngerangku juga aman tapi gini, soalnya gue sering banget ngeliat anak-anak tuh bocah-bocah faepas tuh ya apalagi tuh kayak lagi di mobil terus mereka buka kaca terus ngebul-ngebul gitu oh my god itu mereka tuh pengen terlihat keren tapi apakah mereka memikirkan orang-orang di sebelah mereka gitu ya kalo menurut gue sih ya kalo misalnya pepsi sebenernya sedikit berbahaya ya kalo di tempat yang kayak terbuka yang di jalanan ya kalo menurut gue berbahaya karena apa asetnya dia itu tebal banget itu sangat mengganggu orang yang pengguna kayak motor dan mobil ya lo tau lah tiba-tiba kayak ada awan tiba-tiba di depan mata lo ga bisa ngeliat kan sebesar dan itu menurut gue kayak udah menjadi hobinya para faepers itu kalo lagi di mobil mereka pasang musik, buka kaca, terus ngebul-ngebul wah itu kayaknya udah swag banget gitu buat mereka ada-ada temen gue yang lebih gobel lagi jadi dia mau faep jendela di tutup dan mobil itu pas jendela dibuka tuh udah tuh aset tuh baru semua tunggu-tunggu gue ngeliat nih ini mobil apa tempat DJ ya? maset semua kalo misalkan dia tiba-tiba buka kaca tiba-tiba ada mobil depannya gimana? misalkan itu asep kan masih ngukul kan? pas buka kaca baru keluar asepnya kan tiba-tiba kaca depannya clear, jelas ada mobil ada mobil tempat tembali lagi umur itu di tangan Tuhan nah itu ya ya balik-balik kunjung-unjung itu Tuhan kan gini berat-berat Ui T umur itu di tangan Tuhan Ui Dt lanjut gue pengen bahas lagi gue pengen bahas lagi soal masalah mending gini kan lu dari tadi bingung nih mending nama podcastnya apa ini kita tanya sama penonton dan pendengar kita menurut mereka enaknya nama podcast kita apa? lebih cocok mereka yang namain kan? jadi asik tuh jadi ntar kita kan mungkin episode pertama ini kan kita bakal upload ya kita pasti pake nama pilihan kita terjawab iya ada di komen lah di komen di bawah gitu nama-nama menurut kalian yang menarik dan gacor deh kalo cocok salah satunya pasti kita ambil kita akan giveaway kepada yang kalian gak usah itu gue selalu beli awal gue pengen giveaway itu bareng gue pengen giveaway ada satu hal lagi yang bisa di giveaway dan tau tau apa nih? bukan whatsappnya Nika kita udah favoritin aduh dan nama podcastnya itu menarik buat kita jadi kita langsung giveaway DM whatsapp Nika dan berkesempatan video call dengan Nika selamat 30 menit free tapi sebenernya kalo VCS juga gak apa-apa tapi karena VCS tuh ada kepanjangan tau gak Nika? VCS kepanjangan dan video call streaming atau video call Saturday iya hari ini hari Sabtu dan kita lagi podcast nah lanjut kita bahas lagi sama podcast loh apa jangan bahas tentang podcast lagi? kita lagi bahas tentang oh ya pokoknya jangan lupa pokoknya kasih tau aja nama yang cocok buat podcast kita kita rela kok Nika rela kok Nika rela kok dikasih whatsapp dikasih whatsapp ngasih whatsapp kali ya ngasih whatsappnya ke kalian satu orang yang beruntungnya satu orang loh jarang loh belum tau kan siapa dia nih dari suaranya aja kan suara bersuara nih nyesel gimana ya? makan pengguna 250 cc gimana nih? nanti kita bahas ya di episode selanjutnya di episode selanjutnya kita bakal membanteng Nica dengan motor lama oh my god oh my god that is make me so sad backgroundnya sebagai joki sempatnya jahat-jahat banget part of podcast gue oh my god please lanjutkan lah di topiknya gimana? ya lanjut ya ya dukungan kalian juga kita perluin banget ya untuk subscribe di channel gua subscribe juga ada ring dan follow di instagram kita semua di spicyman tv tapi abis ntar nama-nama lu pada instagramnya gua tag in di taro di edit apa? bio nya spicyman aja ya biar mereka follow langsung di deskripsi oke siap lah eh eh monyong monyong lanjut ya nah sekarang kita bahas lagi nih gua tadi pengen masih bonsai soal bahas Feb nih kan jadi kan menurut si Rian asapnya tuh aman lah ya aman? atau cukup aman? kalo gua bilang sih cukup aman untuk dihirup karena kan dia dari O2 kan oksigen jadi nggak nggak sama sekali merusak ini cuman cuman nggak amannya untuk dayu pengguna sendirinya maik karena ya kayak gimana ya lu kayak istilahnya oksigen yang berlebihan juga dengan dimasukkan paru-paru heater yang sangat kenceng gitu kan kayak nge-press banget paru-parunya betul sekali paru-paru dipaksa menelang itu asap-asap nah terus lanjut nih asap kuning menurut lu kan tadi kan itu kan seperti uap ya tapi kan kalo misalkan secara fakta itu kan ya oke liquid kan cairan cairan agak kental gitu kan terus apa namanya itu kan pembakar metode pembakarannya kan kita pake media bara dan suara bukan bara dan kapas kenapa jadi bara suara? kapas ya walaupun kapas kapasnya pun kapas special untuk khusus walaupun kita juga bisa pake kapas bukannya ada yang ga pake kapas ya? ga tau gimana emang ada yang ga pake kapas pake kapas oh ada ada ini pot itu nanti kita bahas abis itu nanti kita bahas tentang pot mendingin ngomongin dulu pot itu agak lebih rumit sedikit dibandingkan sama vape karena agak beda jauhnya banyak iya nanti kita bahas abis ini oke berikutnya lagi ya berikutnya gimana tuh kan secara kalau kita logikanya ya itu kan dari liquid ditarik ke atas dibakar pake bara si panas gitu terus dengan media yang mengeluarkan uapnya itu ya pake kapas gitu kan iya bener walaupun gue bilang itu kapasnya kapas emang khusus buat vape gitu kan itu kan masuk juga ke paru-paru iya yang berbahayanya itu kalo gue bilang sih emang dari kapasnya bener cuman tapi ya kalo ya namanya anak muda have one lah to try new iya sebenernya sih juga kalo misalkan dibilang vape enak kamu ya enak gitu kan vape enak sih jujur berasa berasa lebih ke flavor dia main lu belum pernah ke vape? pernah kan lu ah lu masih pernah vape kan gini aja nih lu pernah udah pernah minum apa ngerokok esai beripop udah pernah rasanya rasa buah beri kan lu samanya sama vape beri kira-kira oh gitu kalo gue ya soalnya dia emang lebih ke flavor emang gimana naik ya blueberry misalnya gue ambil yang katanya blueberry vape blueberry kan blueberry itu kan dibikin kayak liquid berarti kan di kayak sari diambil lebih berasa kayak di tenggorokan kayak kita emang lagi melansi blueberry dibanding kita nge ngerokok itu kayak tembak kaunya masih ada? dia masih ada tembak kaunya flavornya sedikit dan lebih ke tembak kaunya tapi kalo misalkan dibandingkan dengan rokok yang lain lebih enteng kali ya yaa yaa mohon maaf rokok lo rokok lo rokok lo yang jelas bentuknya juga beda ya seperti kecil tipis gitu kan iya oke oke lanjut nih lanjut sekarang kita bahasa apa? mohon maaf kayaknya kita berdua-dua ngobrol di depan kita kenapa aja ngobrol? ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol apaan gue menurut gue tentang pep ya tadi kan gue udah nanya makanya karena gue gak ngerti yaudah aku kan nebengers juga dan gue kayak rarely gitu loh untuk menggunakan fan gue kayak lebih prefer cigarette ya lebih prefer rokok atau cigarette beda loh karena cigarette itu itu sama sejenis rokok tapi cigarette yang dipaksud itu lebih ke cerutup oke lu pernah nih? eh gue gak pernah kayak kopai itu kan iya jadi ini cigarette itu ada dua bisa dibilang cigarette rokok ada cigarette yang kedua ada cigarette yang emang cerutu dan rasanya cerutu sih gue juga udah pernah nyobain lu kalo udah pernah coba cerutu pake satu kali ya dua tiga kali isepan tarikan gitu lu nyoba rokok paling berat meal itu gak berasa gue waktu itu nyoba cerutu dari Lampung tuh ada temen gue bawa lokal nih lokal nih lokal gue coba wah berat nih ya terus gue nyoba surya pro kan berat tuh kan tarik lumayan retek surya pro yang eksklusif itu lumayan berat dong itu masih filter ya? iya tapi yang yang bungkusnya yang filter ya gue lupa yang bungkusnya emas yang dibuka dulu yang ada dua tuh kakek gue ngerokoknya yang kakek lo ya itu kayaknya yang ngerokok orang tua iya itu itu berat banget disempat itu gue sampe pusing pusing pake itu terus gue abis gara-gara pake cerutu gue pake itu bro gak ada rasa aja seberat itu kak cerutu tapi itu maksudnya cuman efek di awal udah sini kesini lu pengen iya karena gue gak pernah ngerokok berlebihan ngerokomil ngerokomil yang berat aja gue udah gak bisa oke jarum aja gue gak masuk gepek jarum gak masuk jarum orang jarum sakit oh hahaha kasih ini ya kasih ketawa ketawanya baju-bajuri oh iya iya ketawanya baju-bajuri iya 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 bisa lah bisa lah itu editing lah hahaha lanjut 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 apa nih terus kita bahas lagi soal apa nih rokok lagi ya hmm gini deh kita coba nanya dari tadi kita kan berdua doang yang ngobrol nih kalo menurut Nica sendiri nih sebagai pengguna rokok gue lebih prefer ngerokok atau ngefap tadi kan gue udah bilang gue lebih prefer ngerokok kenapa 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 karena karena tadi jawabannya belum ada kenapa jadi kita nanya kenapa first of all emang gue kayak gak pernah punya niat buat beli tab gitu sih karena tuh gue kayak orangnya terlalu malas gue orangnya selain terlalu malas tuh kayak gue ya pokoknya gue gak ngerti kalo udah gak ngerti tuh kayak gue udah malas banget yang ngepacaranya ya bodo amat ya iya bodo amat ya gitu kan jadi kalo merokokan yaudah gue tinggal dateng ke satu tempat iya terus gue dapet gue dapet free gitu tangga gue ya tinggal udah aja sendiri iya tangga gue tinggal udah aja sendiri wah eksklusif banget nih gak anak ya bakar isep bakar isep itu kayak enak banget gimana ke eksklusifan lu itu bisa kita katakan untuk bisnis misalkan lu ambil satu dengan roko roko terus gue ntar apa namanya ketengin gitu dia kasih pasi lumayan oh my god tapi itu lumayan loh lu kasihin harganya nih misalkan mil salpurna itu harganya 18.000 untuk isi yang 20 kan 20 20 batang kan di keteng di keteng kali 2000 berarti berapa? 40.000 40.000 kurang 18 berarti lu utuh 3 nah gue pribadi iya inget nih kita bikin poskini kita bikin podcast buat apa? pengen kaya pengen kaya dan tak kenal oh my god susah susah gak susah tapi kayaknya tadi itu buat konsumsi pribadi waduh pemakaian pribadi pribadi ya tapi tetap untuk itu kita biasalah ada kan motor udah ada dateng terus abis itu ada bookingnya dateng ya udah iya oke 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 by the way nih kan kita kita bertiga kan nih gue udah kenal nih kan kalo kalian belum pada tau kita bertiga tuh bener-bener baru pertama kali ketemuan disini dan langsung bikin podcast nih iya di best game kalo nih gue juga sendiri bingung sih kalo menurut eee pada kalian nih yang ada pada dengerin menurut kalian kita pada umur berapa nih? kira-kira 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 komennya di bawah yang bener dikasih apa nih? ya dikasih ada lagi yaitu besoknya nikah waduh waduh my god gue mulu dan video kali 3 menit dan video kali diteraktir sama John paham udah amat pokoknya diteraktir sama John ee gak ada hubungan sama gue iya pokoknya gue cari aja dua cewek pemenang kok dua cewek? kok dua cewek? oh iya oh iya bener hahahahah sengomongan sih ngomotos nih apa? rarang sama ngomong nih tentang nang-nang gue lagi sakit usangat ya iya syukur tapi bangke aduh kita mau bahas topik apa lagi? Masih lanjut lagi gak sih? Masih sama rokok Sebenernya kalo misalkan mau bahas rokok lagi nih dan teman-temannya kan Kita kan pertama agar misalnya kan rokok yang menurut gue masih ada 2 Atau 3 lagi nih yang mesti kita bahas nih Sebenernya masih ada banyak Kita belum membahas tentang kemungkinan kedepannya rokok bakal jadi kayak gimana Bakalkah ada rokok dengan flavor Yang pernah kita lihat kan kalo misalnya kita lihat di Tokopedia tuh ada kayak Kayak rokok ada flavornya JackD Waduh lu gimana tuh Alpoholnya gimana itu? Wah itu gue pengen beli sih Serius? Ada Ya gue pengen beli dong Lu buka di instagram punya Tobeco cigarette yang di chocolate Itu dia ada flavornya beer JackD Abis itu rasanya Sarsaparilla Itu kayak gue mikir ini rokok tapi rasanya flavor Aduh aku gak ngerti kalian ngapain Rasa 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 Gue tau gue tau gue tau Jadi kayak kalo misalnya lu pada belum tau kayak Vape lah punya flavor lah liquid Tapi ini rokok jenisnya Kalo menurut gue itu Tokopedia itu direndam Dengan itu JackD itu kan Direndam kan Terus dijemur gitu kan Dibilas gak? Dibilas 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 Cilang dong Oh tadi gue ibu banget tuh ya Cucian Ya gitu Dentam gitu kan Terus tarinya tuh ya udah dibikin Atau mungkin ditaruh di filter Gitu gitu Agak Kaya gitu Kayaknya nih Char pengen nih kalo misalnya ada Tadi kan gue bilang gue pengen Memang itu bisa pengen mabok Nah itu dia gue pasaran dong Gak mungkin lah Gak mungkin lah, cuma rokok dong Alkohol tar dulu Alkoholnya langsung aja belum tentu kita mabuk ya kan Lu buka aja nih alkohol nih Iya dia pengguna alkohol setia nih Tau Taat kepada orang tua Maaf tidak disponsori oleh siapapun Disponsori oleh PT Mamanya Nica Buat PT orang tua yang nemu cek Nica Eh sorry gue resign Sorry gue resign Masih goreng Masih goreng Masih goreng Nah kan gimana cara mau dimakan Kan dia resign Kalau dipecat Terus gitu Oh my god Jangan dimasukin hati ya Semuanya Kita buka endorse kok Kita buka endorse kok dari awal langsung Gue juga mau kalo sponsor orang tua Sangat mau, seger Iya apalagi gue Oh my god Pengen makan Wartanya apa nih warna merah atau warna emas Warna emas enak Kalau gak salah sih dekat sini Lu tau yang stasiun Pondokeraji disini Sebelah kiri Toko jamu Potok jamu Potok kopi lah Itu jual lumayan murah Hmm Berapa? Plastikan ya? Murah Murah Yakin loh 53 Eh tapi tunggu 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 nih Si Jon Si Jon Lu nanya-nanya emang lu pengen minum Aku gak bisa minum kotak aku Ya iyalah lu ngerok wajah enggak Hahaha Enggak jadi Jadi apa deh gue mau Tapi kalo lu kayak Katanya lu gak bisa dinum Tapi lu panik ya 53 ribu segini Enggak Karena sepaksa 53 ribu segini Sepengetahuan gue 54 ribu Yang gede Oh sorry sorry 53 ribu mahal Gue setuju Itu lebih murah Kalo tempat gue 54 ribu segini Yang kecil kan Ya segini Enggak gue yang Yang botol tadi Yang biasa buat Air putih gitu loh Oh ya itu 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 Ya segitu Gua 50 ribu Ya lu kan paling lu kan Itu nya Ngambil sendiri Di kantor gue dulu Oh jadi 3 maling Oh Waaah Makin paling lu Enggak gue pesen Gue pesen Buat pet lo atas jatuh nih Kalo anda kurang-kurang unit Di anak anda Gak 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 Gara-gara receiver itu Yang ngambil Oh my god Buat diboong si perang dia Buat diboong si per BSD Kalo barang buktinya Mesti diboong sama BSD Harusnya dia lebih pintar Jangan diambil buat dipake Dijual Jual Jual for life Jual for life Jangan lupa abis dijual nih Lo ambil tuh Itunya tuh Bejo kayaknya buat jual lagi Oh iya bener Oke Kan kalo misalkan lu Bener 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 Gue mau kayak gitu Gue pinter ya Gue mau kayak gitu Otak-otak ini Otak-otak apa bisnis Otak-otak Cina mah Oh Bukan otak-otak yang suka dipikir jantung Itu yang dijual Nah itu otak-otak dibakar Aduh puji lapar oh my god Nanti gak dibeli kalo ada Iya Jadi gitu kan kalo misalkan lu Ketokan kejamu nih Terus tiba-tiba Mau dipastik Atau bawa aja botolnya Pasti si tokan jamunya tuh Menyarankan untuk pake pastik aja Gitu kan Biar botolnya bisa di Dua lagi Nah sebenernya itu tutupnya itu Karena Karena Engga Bukan tutupnya Di Pajaknya tuh Lebih cukainnya tuh bisa dijual lagi Oh iya Karena beberapa kali gue beli Oti ya Orang tua gitu kan Itu udah gak ada itunya Iya Maksudnya gue beli buat temen gue ya Iya Gue sih gak bisa masuk sih Gue anak rumahan Apa anak rumahan Kayaknya harus kita cekokin dah Iya ayo Oh yuk Yuk gas Jangan sekarang Kalo ngecek di rumah gue Gue masih punya gin Wah aji sumpah gin Ya ntar kepenuhannya gue Ginn Ginn kalo mulut gue ya Perlivernya gin Itu lebih enak sih Buat gue Soalnya gue pernah nyim bau nya gin Pernah 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 Bawa parfum Emang Tapi gin itu enak dicampur sama spray Iya dicampur Dicampur Bang banget Wow Pake es Oh my god Itu itu Sumpah itu enak banget Ginn Ginn dicampur coca cola juga enak Sumpah enak banget Sumpah enak banget Seger banget Asli gak mau Itu tuh Kalo lu ada gin Itu tuh Olahan paling mendasarnya tuh Banyak banget Lu campur sama susu Boleh Dicampur sama pantak Coca cola juga soda tuh Buah enak banget Oh jadi bener-bener tuh Gin itu adalah sumber Dari segala sumber penemuan yang enak-enak Bener gue gak mau Misalkan kayak koktel Pake gin Ginn paling banyak Kalo vodka Itu kasarnya kayak Teh Tawar Yang bener-bener tawar Yang gak mau main main Bener-bener gak enak Gua sih emang gak suka Terus gua masih ada jamaikan rum Jamaikan rum Anjir sumpah Iya Masih segini itu Sumpah Itu rum itu enak banget Gua sih orangnya gak pernah minum sendiri Gua soalnya suka Gua punya daram Gua punya daram Itu gak maaf Itu sangat enak Sangat luar biasa itu Ram itu tuh Rasa paling menjiwai Di orang-orang Soalnya Kalo menurut gua ya Dengan aku kalo yang lebih gede Dia gak terlalu kenceng naiknya Dibandingan vodka Vodka dia naiknya gila Parah Menurut lu Tapi itu yang bikin enak sih Gua gak suka Kalo gua sumpah Gua muntah anjir minum smirno Ahhhh lemah Begas Lemah Terus 35 Gua muntah Oh my god lemah Gua 50% Eh makanya nih Tips sebelum lu minum Terus makan dengan cukup Terus semuanya Lu makan burger doang Cukup sih Ya lu supaya lu gak muntah Lu tuh gak Enggak emang Enggak emang Lu terus makan dengan cukup Dan minum air putih yang cukup Tapi jangan terlalu banyak Jangan terlalu dikit juga rumah Jangan lupa kedua sebelum minum Kalo gua Kalo gua emang Jangan lupa dulu Kalo gua emang Vodka smirnoff gak cocok di perut Gak bisa Kan ada Bunga selain sih Kayak Emang di badan tuh Beberapa ada minuman Pasti ada satu minuman Itu gak baka cocok Lu smirnoff Lu smirnoff Lu minum air Espes tau gak sih Gua minum smirnoff tuh Apa dulu tuh Itu kan smirnoff on ice Enak nih Smirnoff ada rasa-rasanya Smirnoff on ice Yang itu loh Yang segede leather tuh Itu kan Itu enak banget Kalo lu minum smirnoff Yang bener-bener tebel Yang teki Yang merah Nah itu Itu baru Nek Mabok Yang smirnoff merah itu Nah jadi pembahasannya gitu Temen-temen Smirnoff yang dimasibnya tuh Botol bir Ya namanya Smirnoff on ice Oke Kalo smirnoff yang gede Itu gak enak Ya itu Gak ada rasanya Gak ada rasanya Gak ada rasanya Gak ada rasanya Kayak Lu minum vodka Tapi nyengat banget Vodka standard ya Yang Apa sih itu Apa vodkanya Ice Vodka yang biasa Yang gambar viking Oh Ih gue gak suka banget itu Ya itu rasanya kayak jisuh Oh my god gue gak suka Rasanya kayak jisuh Tapi harinya lebih mahal Tapi nikah suka gak sih Ini minumannya pacar gue Apa tuh Apaan? Jager 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 Itu enak Cuman tapi Gak bisa dicampur apa-apa Itu gue ngomongnya apa sih Jager whisky Jatuhnya whisky Jatuhnya whisky Kalo Dia udah di atas Dia jatuhnya tuh kayak mainnya whisky Jack Daniels Kalo Jameson Jameson juga whisky Whisky ya Enak banget Woi itu enak banget Dan itu kayak Naiknya juga enak sih Emang Ah surga banget Jadi pengen Dan Eh ada sih gue waktu itu Kalo gak salah ada Ada tokonya sih di Tokopedia Gue kenal ngomong orangnya Harganya lebih murah sih Kalo gue cek di online Perbandingannya Perbandingan tinggi Gue ke bar beli Captain Morgan Harga 1,1 Beras beda lah bro 1,1 ya Di pinggiran Ilegal gitu Harga 700an Itu beduka itu disita tuh Gue beli disini 200 Anjir Tapi tuh Masih hidup ya Masih bisa diminum Buat tokonya Masih jalan Tokopedia Nanti kita di blokal sama Tokopedia Ntar gak dapet endorse dari Tokopedia Susu apa nih mahalnya kok Susu ultra harga sejuta Apa nih Aduh 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 Balik kayak gitu Di topik kita yang awal Ya balik Back to the top Lagi lah ya Minuman nanti kita bahas lagi Ya oke Lanjut lagi nih Ah gini kan Dari bahas roko Vape Nah tadi kan hija nanya ke kita Bedanya vape sama pot Nah menurut lu gimana tuh Oke Jadi ini termasuk pembahasan gue lagi Iya kira-kira menurut gue tuh ada Empat macam Empat barang lagi Teman-temannya roko nya Bakal kita bahas pertama Kita akan bahas pot Kalau waktunya gak kelamaan nih ya Ini udah setengah jam nih Terus Kita bakal bahas Gapapa sih sebenernya kita bahas gini aja Nanti di bagian tengah-tengah dibikin Cut Terus di part-in Jadi ada dua Maka salah gampang Ya demi duit lah teman-teman Demi duit Demi duit Terus Gimana gimana? Ada pot Abis itu kita bakal bahas sisa Ya sisa tuh Ya sisa tuh Kalo buat gue sih Kalo buat gue Ada anak sih Gue gak terlalu Nanti kita bahas ya Terus ya ketiga Kita bakal bahas ya Terus ya cerutu 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 masih siapa tuh? Cigaret tuh ya? Cigaret Kalau rokok apa? Cigaret semua Begitu? Cigaret semua Cigaret semua ya? Cigaret semua ya? Cigaret Kalau cerutu Cerutu Coba 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 Bukan beda Bukan pipa ya Pipa aja lah sebentar Ya kalau pipa Nah terus Kira-kira kita bakal bahas gak itu? Kalau misalnya Lu mau di Lu mau bahas itu gak nih? Oh gak Di legal gak nih disini? Regal gak? Gak tau gue Berserah Berarti kita ngebahas plotnya dulu lah ya Ya kita bahas plotnya Kita kalau misalnya Nanti kalau kalian pada mau Kita ngebahas tentang yang empatnya itu Komen di bawah Paling banyak komennya tentang bahas Macam-macam jenis Fame pot dan roko Dan jenis-jenis lainnya Kawan-kawannya Kita bakal bikin videonya Eh maksudnya gue Podcastnya Oke jadi kalau roko itu adalah cigarette Dan kalau Cigaret Cigaret Uuuuh cigar Cigaret luar gak pake ya? Cigaret Oke 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 lanjut ya Kita bakal bahas pot Kalau pengetahuan gue Gue sih ngepot belum pernah ya Tapi teman-teman gue ada berbagai Pot gak pake halus omong gue Eh pot itu yang kecil-kecil ya? Ya yang diganteng gantung Yang diganteng gantung Iya Liguitnya juga mililiter yang kecil-kecil lah Nah jadi sistem liquidnya itu kan Kalau misalkan liquid di Vape itu kan Dia kan Ada tempat taruh liquidnya Ada RDA LPA Apa nama ya? Tank Jadi ditaruh di dalam kacanya Bener ya? Itu istilahnya Itu istilahnya ilmiahnya teman-teman Ilmiah Ilmiah Terus abis itu Ada apa? Berarti itu dia gak sengebul sifatnya? Enggak Tapi dia lebih ke flavor Oh Flavornya Misalnya lo kayak pengen cepat high Terus harganya pasti jauh lebih murah doang Oh enggak Justru lebih Ya 11-12 lah Amal harga vape-nya aslinya Karena Istilahnya dia lebih Portable lagi Istilahnya fleksibel Kita bisa bawa kemana-mana Ibarat kata Motormatic lah ya Iya Jadi gitu Karena gimana ya Kan enggak istilahnya gini Kalau kita makan vape Ada beberapa tempat kita gak bisa masuk Masuk? Untuk membawa barang Yang tersebut Karena istilahnya elektronik Yang berbahaya Contohnya apa tuh? Kayak bandara Kita gak boleh masuk kan Dia layan buat Dipikirin lagi Kita gak boleh masuk Sedangkan dipot bisa Kenapa? Dan kan di bandara Di di rumah aja gak boleh masuk Gak bakal terdeteksi Kenapa? Ini bentuknya kayak kalung Dia bisa gantungin di kalung Dan katanya digantungin di kucing gitu Orang gak bakal lantasnya Kalau itu adalah Alat Rokok elektrik Gak keliatan Gak keliatan Betulnya Kalau dibawa ke kerennya Gak 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 Ya bawa doang sih Gak apa Masalah jangan lupa Pas lagi ada yang berdoa Ya Rian Kecuali pas lagi berbakaran Nah itu Biar pagi Gak gini gini Rian Aduh pinjem dulu pulpenmu itu Oh iya Pulpen Pulpen Itu itu pulpen diambil Loh kok ada yang Ininya bolongannya Gitu Ini aman Baik Gitu Kerik Gitu Kepat Teng Vegas Bisa tau ritual